Bicara tentang film seram alias film horor, Thailand bisa dikatakan salah satu jagonya selain negara kita sendiri Indonesia. Mirip-mirip dengan Indonesia, Thailand memiliki ciri khas film horor yang membuat bulu kuduk penontonnya bisa merining di menit-menit pertama. Thailand mungkin tidak memiliki variasi hantu seperti Indonesia, tapi urban legendnya banyak banget yang berpotensi untuk dijadikan film. Plus, Thailand sangat handal dalam merangkai dan merangkum cerita sehingga punya alur yang berkesan. Buat kamu yang lagi hunting film-film seram dari negeri siam ini, kamu bisa coba 5 rekomendasi berikut ini. Shutter Shutter merupakan film yang tidak diragukan lagi seramnya. Untuk kategori film horor, Shutter bisa dibilang legenda. Film ini punya semua poin yang diinginkan oleh para penontonnya, menegangkan, seram, alur cerdas, berisi dan berkesan. Kamu bisa saja menonton film ini berkali-kali dan masih tetap bergidik ngeri di balik kursi. Shutter dirilis lebih dari 16 tahun yang lalu, tapi ceritanya masih up to date banget dan tetap paling keren jika dibandingkan dengan film-film horor baru. Film Shutter bercerita tentang Toon, seorang pria yang beberapa waktu belakangan mengalami hal-hal aneh. Ia seorang fotografer handal, foto-fotonya selalu bagus, namun entah kenapa, hasil jepretannya akhir-akhir ini tidak bagus dan sering menampakkan siluet putih atau bayangan. Belum lagi, dia juga mengalami sakit leher yang luar biasa mengganggu aktivitas sehari-harinya. Tidak berhenti di situ, semakin dalam kamu menonton film ini, maka semua hal-hal aneh di sekitar Toon semakin mengarahkan kamu pada sesuatu yang mengerikan yang mungkin sedang melihat Toon. Alone merupakan film horor Thailand yang dirilis pada tahun 2007 dan berdurasi sekitar 1 jam 45 menit. Film ini menceritakan tentang wanita yang kerap diganggu oleh sosok hantu yang diduga adalah saudara kembarnya. Saudara kembar ini bukan saudara kembar biasa, melainkan kembar siang. Beberapa tahun sebelumnya, Pim dan Ploy masih dalam satu tubuh yang sama, namun karena permasalahan cinta, Pim kesal dan meminta tubuh mereka dipisahkan melalui operasi. Namun dalam prosesnya, Ploy tidak selamat. Pim pergi ke Korea Selatan dan hidup bersama pacarnya. Bertahun-tahun kemudian, Pim kembali ke Thailand karena ibunya sakit stroke. Dari sinilah, Pim merasakan kembali kehadiran Ploy di dalam hidupnya. Meskipun Pim merasa sangat bersalah akan keputusannya, tapi tetap saja jika itu benar-benar Ploy, situasinya jadi menyeramkan karena Ploy sudah meninggal. Nangnak Film yang dirilis pada tahun 1999 ini memang legend. Pasalnya, meskipun sudah bertahun-tahun lamanya dan terkesan jadul, tapi kengeriannya tetap masih bisa dirasakan. Banyak juga yang bilang kalau film horror dengan latar jadul lebih menyeramkan, termasuk Nangnak. Nangnak mengangkat cerita urban legend Thailand tentang Main Nag Prakanong. Gimana ceritanya jika kamu pergi selama bertahun-tahun, kemudian pulang dan kembali tinggal bersama pasangan kamu? Tentu senang dan lega bukan? Tapi bagaimana jika ternyata orang-orang kampung bilang bahwa pasangan kamu sudah lama tiada? Disitulah, mulai bergidik ngeri dan bulu kuduk langsung berdiri. Jadi gue tinggal sama siapa ya? Nangnak bercerita tentang seorang pria yang harus rela pergi selama 3 tahun untuk berperang, dan meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Kembalinya, ia disambut oleh sang istri dan hidup bersama. Tetapi sebenarnya sang istri sudah lama meninggal. Orang-orang kampung yang berusaha mengatakan pada Mark, sang suami, semua berakhir tragis. Mark yang bertanya pada istrinya juga tidak menemukan jawaban. Film ini ngeri-ngeri sedap, apalagi ditonton dini hari. Inang! Dark Flight Gimana ceritanya kalau kamu mengalami hal menyeramkan dan horor di atas pesawat? Mau lari kemana ya kira-kira? Gak mungkin terjun juga. Kamu terpaksa harus berusaha bertahan di tengah teror hantu yang dijamin bikin langsung pingsan. Cerita itulah yang ingin coba disampaikan oleh Dark Flight, sebuah penerbangan yang sudah lepas landas dan mengudara, perlahan mengalami berbagai kejadian spiritual. Oksigen berkurang, beberapa orang tiba-tiba meninggal, bahkan sebagian lagi kesurupan dan mulai saling membunuh. Hmm, kira-kira masih bisa sampai ke daratan dalam keadaan hidup gak ya? Lada Land Film yang dirilis tahun 2011 ini, punya durasi yang lebih lama dibandingkan dengan film horor pada umumnya. Bayangin ya, bulu kudu kamu harus berdiri selama 2 jam lebih. Film yang masih tergolong punya genre family ini, memberikan kamu pengalaman menonton film seram yang berkesan. Apalagi, kalau kamu nontonnya bareng-bareng dengan keluarga inti. Lada Land menceritakan kisah sebuah keluarga yang harus pindah ke desa pinggiran karena sang kepala keluarga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan jika mereka harus terus tinggal di ibu kota. Ibarat jatuh tertimpa tangga, begitu mereka sampai di desa pinggiran dan punya rumah di sana, mereka justru mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh yang bergidik ngeri. Itu dia, 5 film terseram Thailand yang mungkin kamu bisa coba sebelum menyelamai film-film horor lainnya. Jangan lupa nontonnya malam-malam ya, biar lebih berasa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.